MENENTUKAN JODOH DENGAN SOLAT ISTIKHARA Dalam ajaran agama Islam, kita diwajibkan untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Ya, karena hidup berumah tangga tidak hanya untuk satu atau dua tahun saja, akan tetapi diniatkan untuk selama-lamanya sampai akhir hayat. Karena itulah kriteria memilih pasangan hidup harus sesuai dengan syariat Islam. Namun proses penentuan siapa yang terbaik yang akan menjadi pasangan hidup kita tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Dan tak jarang pula seseorang menghadapi berbagai pilihan dalam memilih pasangan hidupnya. Hingga bingung memilih yang terbaik bagi diri, agama, kehidupan dunia, serta bagi kehidupan akhiratnya. Jika sudah begini, lalu apakah yang seharusnya dilakukan? Jika kita merasa bimbang hingga tidak bisa menentukan pilihan apakah orang itu jodoh yang baik atau tidak, maka Islam mensyariatkan untuk melakukan solat istighorah. Ya, solat istighorah adalah solat sunnah dua rokaat dan dilakukan untuk meminta kepada Allah agar diberi petunjuk, serta kemantapan menolak atau menerima sesuatu yang terbaik di antara berbagai pilihan yang sedang dihadapi. Dari Jabir radiyallahu anhu, ia berkata bahwa, Rasulullah s.a.w. mengajari kami istighorah dalam setiap urusan yang kami hadapi. Sebagaimana beliau mengajarkan kami suatu surah dari Al-Quran, beliau bersabda. Jika seorang dari kalian menghadapi masalah, maka ruku'lah solat dua rokaat yang bukan solat wajib, kemudian berdo'alah. Hadis riwayat Al-Bukhari Namun, sebelum kita melakukan istighorah, hendaknya kita mengosongkan hati kita dari kecondongan kepada salah satu pilihan. Dengan kata lain, kita tidak berfihak kepada satu pilihan, dan jangan memaksakan diri harus mendapatkan orang yang kita inginkan. Akan tetapi, hendaknya kita melepaskan diri dari semua pilihan tersebut, dan betul-betul pasrah menyerahkan nasib dan pilihan kita hanya kepada Allah Ta'ala. Imam Al-Qurtubi berkata, Para ulama menyatakan, hendaknya dia mengosongkan hatinya dari semua pikiran atau berkenaan dengan urusan yang akan dia hadapi, agar hatinya tidak condong kepada salah satu urusan sebelum dia istighorah. Al-Jami' li'ahkam Al-Quran 13206 Kita juga sebaiknya menenangkan hati dan pikiran kita, karena apabila hati sudah dipenuhi emosi dan kita tidak sabaran, tentu tidak akan bisa berpikir secara jernih dan lapang dada. Akhirnya, istighorah kita tidak bermanfaat. Pemirsa, setelah selesai melakukan sholat istighorah, hendaknya kita berdoa. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW setelah selesai sholat istighorah adalah sebagai berikut. Ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu, dan memohon kemampuan dengan kekuasaanmu, dan aku memohon karirniamu yang agung. Karena engkau maha mampu, sedang aku tidak mampu. Engkau maha mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Engkau lah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa urusan ini baik untukku, bagi agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku di waktu dekat atau di masa nanti, maka takdirkanlah buatku, dan mudahkanlah kemudian berikanlah berkah padanya. Namun sebaliknya, Ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untukku, bagi agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku di waktu dekat atau di masa nanti, maka jauhkanlah urusan dariku, dan jauhkanlah aku darinya, dan tetapkanlah buatku urusan yang baik saja. Dimanapun adanya, kemudian jadikanlah aku ridho dengan ketetapanmu itu. Hadis Riwayat Al-Bukhari 1162 Setelah itu, hal lainnya yang harus dilakukan adalah hendaknya kita tetap memilih atau menentukan pilihan kita, karena banyak anggapan yang salah dalam masyarakat kita, bahwa bagi siapa saja yang sudah melakukan sholat istighorah, maka ia tidak melakukan apa-apa sampai mendapatkan mimpi yang baik atau mimpi yang akan mengarahkannya. Hal ini sungguh perbuatan yang salah kaprah yang sering terjadi, tak kalah menyandarkan urusan pada sebuah mimpi, karena sholat istighorah itu sebenarnya dilakukan untuk mendapat ketetapan hati, dan menurut Rasulullah SAW, ketetapan hati itu dapat dicapai setelah melaksanakan sholat. Maka dari itu pemirsa, jika kita sudah melaksanakan sholat istighorah dan memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk dalam memilih mana yang terbaik, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan pilihan kita. Karena insya Allah, Allah akan memudahkannya jika pilihan itu memang yang terbaik bagi kita. Namun, jika hal itu merupakan kejelekan, maka insya Allah, Allah akan memalingkannya dari hal tersebut. Muhammad bin Ali Az-Zamlakani rahimahullah berkata, Jika seseorang sudah sholat istighorah dua rokaat untuk suatu urusan, maka setelah itu hendaknya dia mengerjakan urusan yang ingin dia kerjakan, baik hatinya tenang dalam mengerjakan urusan itu ataukah tidak. Karena pada urusan tersebut terdapat kebaikan, walaupun mungkin hatinya tidak tenang dalam mengerjakannya. Tokhabad al-Syafiyah al-Kubra 9206 Namun, bagaimana jika kita masih ragu dengan pilihan kita? Padahal kita sudah melakukan sholat istighorah. Apakah kita boleh mengulangi sholat istighorah kita? Berdasarkan beberapa dalil, disebutkan bahwa seseorang boleh mengulang sholat istighorahnya, karena sesungguhnya istighorah merupakan doa, dan diantara kebiasaan Rasulullah dalam berdoa adalah mengulanginya sebanyak tiga kali. Namun bukan berarti diharuskan untuk sholat istighorah diulang sebanyak tiga kali, akan tetapi hanya menunjukkan bolehnya mengulangi doa. Selain itu, sholat istighorah adalah sholat yang disyariatkan karena adanya sebab. Karena itulah, selama sebab itu masih ada dan belum hilang, maka tetap disyariatkan mengerjakan sholat ini. Inilah yang dijelaskan oleh sejumlah ulama diantaranya, Nah pemirsa, dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ketika kita dihadapkan kepada dua atau lebih pilihan yang sulit untuk menentukan jodoh kita, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat istighorah sesuai ajaran Rasulullah. Namun, bukan berarti cukup hanya dengan sholat istighorah lalu kita menyuruh Allah memilihkan pasangan bagi kita tanpa harus berbuat sesuatu. Karena sholat istighorah yang sesungguhnya adalah doa, agar saat kita memilih, kita diberikan kekuatan oleh Allah dan tidak salah pilih. Dan untuk perkara memilih jodoh itu sendiri, harus kita lakukan dengan baik yang bisa dilakukan dengan cara menganalisa atau mencari tahu seperti apa orang yang tepat yang patut kita jadikan pasangan kita. Dan setelah proses tersebut matang, serta dengan disertai doa yaitu sholat istighorah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita agar tidak salah dalam menentukan pasangan hidup kita. Amin. Terima kasih telah menonton!